Pemerintah akan memperlonggarkan masuk ke investasi asing di sektor-sektor yang sebelumnya dilarang. Langkah itu ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kelonggaran bagi investor asing untuk masuk ke sektor yang sebelumnya dilarang menjadi salah satu poin dalam revisi peraturan Presiden tentang daftar negatif investasi. Sektor-sektor yang tengah dikaji pemerintah, antara lain farmasi, wisata, dan keuangan. Termasuk pengelolaan bandara dan pelabuhan dan pengelolaan terminal darat untuk barang. Hatta menjamin revisi DNI ini tidak akan restriktif dan lebih ramah terhadap investasi asing dan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kita lebih meng-encourage investasi, investasi lebih ramah kita harapkan, sehingga dia harus lebih terbuka, lebih terbuka dalam arti tetap menjaga kepentingan nasional kita. Nah di sini, kecuali kalau sudah diatur dalam undang-undang, ini tidak mungkin kita lakukan satu revisi. Terima kasih telah menonton!